Hai guys, welcome back again to my youtube channel Di video kali ini, aku mau jalan-jalan di sekitaran Ubud di Bali Jadi, tempat pertama yang aku kunjungin adalah Tirte Empul Tirte Empul adalah tempat suci untuk melukat atau membersihkan diri bagi orang Hindu yang ada di Bali Tapi, kalian juga bisa loh kesini Sebelumnya, aku cuci tangan dulu di tempat yang udah disediakan Terus, siapin sarana-sarana buat sembahyang Karena, hari ini aku mau melukat dan juga sembahyang disini Aku kesini pagi-pagi banget, sekitaran jam 7 supaya gak rame Jadi, tempatnya hari ini sepi banget Nah, begini dia di bagian dalamnya Disana adalah tempat melukatnya Tapi, sebelumnya aku naruh barang-barangku dulu di tempat lokernya Di lokernya juga ada kuncinya, jadi aman Setelah aku taruh barang-barangku, aku langsung melukat atau membersihkan diri Jadi, kita turun di setiap-setiap pancoran Yang totalnya ada 22 buah pancuran Tapi, Tirte untuk pembersihannya cuma ada 14 pancoran Jadi, jangan sampai salah ya Setelah selesai melukat, aku lanjut sembahyang di puronya Nah, di sekitaran puronya ada sejenis kolam gitu yang mengeluarkan mata air dari dasar tanahnya Disini juga ada kolam yang berisi ikan-ikan Kolamnya luas banget dan berisi ikan-ikan yang banyak banget Cantik-cantik ya ikannya, warna orange gitu Nah, kalau ikan yang disini kayaknya lagi pada tidur nih Dari Tirte Empul, aku lanjut lagi perjalananku di Ubud ke Cafe Lotus Jadi, cafe ini cantik banget Berisi kolam lotus di dalam kafenya Dan, ini free entry loh Untuk ke bagian kolam lotusnya Tapi, sayangnya waktu aku kesini Bunga-bunga lotusnya belum pada mekar Karena cuacanya panas banget waktu aku kesana I decide to have a break in Starbucks Coffee Nah, ini minuman favoritku Namanya Mocha Frappuccino Dari Ubud Center, sekarang aku mau lanjut ke Tegal Alang Yaitu tempat wisata sawah Terra Sering Disini juga udah aware dengan hot protocols Dengan menyediakan tempat cuci tangan Jadi, ini adalah view dari Tegal Alang Rice Terrace Biasanya disini full banget dengan pengunjung Tapi, tahun ini itu berbeda banget But, it means I have the opportunity to have this place only for myself Jadi, aku bebas banget foto-fotuan di mana-mana Tanpa ada orang-orang di sekitarku Nah, ini aku nyobain swingnya Seru banget Kata staffnya, biasanya untuk naik swing ini itu Antrinya panjang banget Cuma, tahun ini sangat berbeda Jadi, waktu aku kesini Aku gak ada antri sama sekali deh Nah, itu dia keseruanku di Ubud Bali By the way, kalian jangan lupa ya Di-subscribe channelku Supaya aku makin semangat buat video-video yang lebih seru lagi Thanks for watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!